selamat menikmati kelihatan pak nanti kalian dapat membuat atau membuat metode untuk mengerjakan suatu kasus yang disini nanti kita kasusnya adalah beberapa kasus di lapangan secara umum model MADM itu dapat dideposikan sebagai berikut misalkan A sama dengan A, I atau I sama dengan 1,2, N adalah himpunan alternatif keputusan dan C sama dengan C, J atau J sama dengan 1,2, M adalah himpunan tujuan ataupun atribut maka akan ditentukan alternatif yang memiliki derajat harapan tertinggi terhadap tujuan-tujuan yang relevan nah rumus ini yang nanti akan kalian terapkan pada metode-metode MADM bisa metode SAW, WP, TOPSIS, AHV, BASI nah rumus ini yang bakalan melekat selanjutnya menurut Janko ya MADM itu ada alternatif ada atribut ada konflik antar kriteria ada bobot keputusan dan metrik keputusan alternatif alternatif itu adalah objek yang berbeda kalau atribut disebut juga dengan komponen atau kriteria contoh sistem menunggu keputusan untuk penilaian siswa baru ya menurut kalian yang masuk di dalam alternatif itu siapa orang atau yang lain orangnya orangnya karena alternatif adalah objek tetapi tetapi kalau atribut penilaian siswa baru yang nilai itu apa dari nilai matematik nilai IPA nilai IPS keterampilannya kehadirannya itu adalah atribut alternatif itu objeknya kalau atribut itu komponennya terus konflik antar kriteria nah konflik antar kriteria ini harus kita pahami bahwa di dalam MADM ada segi biaya dan segi untung eh segi biaya dan segi untung ya kalau untung dia poinnya plus tapi kalau biaya dia poinnya min contoh sistem menunggu keputusan untuk menilai kadar tanah di Banyumas nah kadar tanah ini ketika kita mau ngukur kadar tanah kita kan harus biaya dulu untuk izin dan lain sebagainya itu masuknya ke biaya keuntungannya apa ketika nanti kadar tanahnya bagus tanah tersebut akan laku dijual lebih mahal yang selanjutnya adalah bobot keputusan nah bobot ini kita bisa tentukan sendiri atau bisa ditentukan dari pihak orang lain maksudnya adalah dari pimpinan contoh untuk bobot pria siswa baru nanti bobot dari nilai matematika IPS terus kehadiran itu kepala sekolah yang mengasih bobotnya metrik keputusan empat kriteria sudah masuk ke metrik keputusan yaitu metrik yang berukuran m kali n berisi elemen elemen x i j yang merepresentasikan rating dari alternatif a i jika i sama dengan 1,2 sampai ke m terhadap kriteria c j j sama dengan 1,2 koma ke n nah masalah yang ADM adalah mengevaluasi M alternatif ai yang disini ada kriteria atau atribut dapat dibagi menjadi dua yaitu kriteria keuntungan dan kriteria biaya tadi sudah saya jelaskan ya nah disini kalian harus paham MADM metrik keputusan setiap alternatif ada X 1 X 1 2 X 21 X 22 ini ada yang tahu nggak saya tanya menek kurwati ada nggak ya ada pak X 11 maksudnya tahu nggak X X 11 berarti X ke 11 itu bukan sih pak agak X 11 adalah X baris 1 kolom ke 1 baris 1 kolom ke 1 ingat ya ini akan kalian pakai akan kalian pakai sampai kuliah selesai atau sampai kalian ngambil SPK lagi Niken Fajlan tolong miknya dimatikan ya ini balik suara saya Niken Fabian dan Fajlan Halis miknya dimatikan kolom lanjut X 11 X 12 X baris 1 kolom kedua baris 1 kolom 2 baris 2 kolom 2 sampai X M N dengan X IJ merupakan rating kinerja alternatif ke I terhadap atribut ke D nilai bobot ada tingkat kepentingan relatif lanjut rating kinerja ini dan nilai bobot merupakan nilai utama yang merepresentasikan preferensi absolut dari pengambil keputusan masalah MADM ini diakhiri dengan proses per-rankingan jika ranking yang lebih tinggi maka data tersebut atau kriterian tersebut atau alternatif tersebut itu yang akan dipilih nah pada MADM umumnya akan dicari solusi ideal itu akan memaksimumkan semua kriteria keuntungan dan meminimumkan semua kriteria biaya gitu nah contoh ada masalah nih ya masalah itu ada tiga kriteria ada beberapa kriteria ke M ini sama tiga kriteria satu kriteria dua kriteria ke tiga kriteria satu dia memuat alternatif satu alternatif dua alternatif tiga maksudnya apa contoh yang SPK penilaian siswa siswanya misalnya namanya dono doni doni nah si dono itu punya kriteria satu punya kriteria dua dan punya kriteria tiga dono kriteria satu punya kriteria tiga tiga doni juga sama jadi di setiap alternatif atau di setiap kriteria itu mesti ada memuat alternatif atau orang objeknya nah ada beberapa metode yang dapat digunakan nah kita akan bahas yang pertama adalah simple additive whitening SAW SAW juga sering dikenal dengan metode penjumlahan terbobot ingat penjumlahan terbobot nah konsep dasarnya adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif metode SAW membutuhkan proses normalisasi metriks ke suatu skala yang dapat diperbandingkan nah ini rumusnya ini harus hafal ya rumusnya adalah Rij sama dengan Xij dibagi max Xij jika J adalah atribut keuntungan sedangkan min Xij dibagi Xij jika J adalah atribut biaya dengan Rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CJ ini rumusnya harus hafal ya coba Mbak Nur Laili Rahmawati rumusnya gimana tadi untuk keuntungan Firmat 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 Widaya Binata Firmat jawab rumusnya gimana untuk rumus keuntungan untuk rumus keuntungan Xij 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 dibagi max Xij jika biaya min Xij dibagi Xij ini kalian harus hafal dihafalkan baik-baik lanjut nah setelah kita merumuskan menjawab rumus tersebut rumus normalisasi kita harus cari nilai preferensi yaitu P ini sama dengan jumlah dari C sama dengan satu jumlah dikalikan dijumlahkan dulu bobot dikalik Rij Rij dari mana Rij dari sini jadi ketika kita tidak ketemu Rij kita tidak bisa menjawab untuk memasukkan rumus ke dalam alternatif atau preferensi nilai P1 yang lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif A ini itu lebih terpilih contoh suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi ada empat titri ada tes pengetahuan praktek instalasi jaringan tes kepribadian dan tes pengetahuan agama ada empat kriteria selanjutnya si pengambil keputusan memberikan bobot C1 sama dengan 35% C2 25% C3 25% dan C4 sama dengan 15% dan ada enam orang karyawan alternatif atau objeknya yang pertama adalah Indra Roni Putri Dhani Ratna dan dan Mira baru kita masukkan ke dalam sini Indra dia punya nilai C1 tes pengetahuan umum 70% terus untuk praktek instalasi jaringan 50% tes kepribadian nya 80% dan tes pengetahuan agamanya 60% saya akan tanya giri indah kumbarawati ada gak giri indah bener gak seru saya jelas atau putus putus seles berarti kiri indah pergini gak tahu ya hadir wah hadir kiri indah cari ya di angka berapa X 21 X 21 dia di angka berapa dan alternatifnya siapa alternatifnya siapa terus kriterinya berapa X 21 dia dimana posisinya ini bisa jawab saya di alternatif roni pak di roni alternatif roni angka 50 terus titim 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 may ada titim may ya pak anak nih lihat angka 80 ini dia di X berapa x3 terus terus Hai atau ratus tiga-tiga terus Udah Pak X berapa tidak tiga kau tiga alternatif tiga X tiga tiga bener salah coba Muhammad Fiki Muhammad Fiki Muhammad Fiki Halo Hai ketengeran Ivalia Putri ya Pak X tiga-tiga ada yang ditanyakan ini sebutnya lanjut hai 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 kelompok lanjut lupa ya Hai nyabat yang mau nanya monggo belum nanti bingung bahwa ya Hai nih datanya ya enggak ada yang tanya di pilih Hai Cici banyak nggak Hai seseorang ya lanjut sekarang perhatikan nah ini bingung apa bisa sudah bisa hai 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 ini bisa mohon dijelaskan dulu Pak R11 ya perhatikan ini R11 sama dengan tadi rumusnya kan Xij dibagi Max Xij Hai Xij nya berapa R11 R11 kan 70 nih ya kan Max Max Xij nah menurut kalian itu Max Xij nya C1 kebawah atau indra ke samping Hai indra ke samping Pak indra ke samping Pak ke samping jawabannya adalah salah harusnya Max Xij Max Xij itu kebawah ya Max Xij itu bukan bukan maksimal ya tapi maksimum yang lebih tinggi siapa yang lebih tinggi ini adalah 85 perhatikan kan 70 50 85 82 75 62 70 50 85 82 75 62 nah yang paling maksimum siapa maksimum ini maksimum ini maksimum ini maksimum ya maksimumnya dari siapa dari olom apa baris Hai baris Hai baris eh baris-baris kolom pak kolon dari olom ini baris-baris kolom 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 beri baris kebawah kalau pesan panggah baris kepala kolom ke samping apa C1 ke bawah itu kalau Paris yang mana yang benar indra-indra samping baris indra ke samping baris indra ke samping kalau kolom berarti C1 ke bawah Hai iya Pak C1 ke bawah kolom paham ya Hai paham-paham perhitungannya contoh saya mau tanya Amin dia Amin dia ada Pak coba promosnya seperti apa ini lihat 70 R berapa Hai R R 70 R 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 Hai bupuluh eh eh ini dia ini dia eh R baris berapa kalau berapa dulu Oh ya berapa R baris Hai baris 4 kolom 2 baris 4 kolom 2 berapa salah teman-teman berapa salah baris 4 kolom 2 baris 2 kolom 4 bentar baris 2 kolom 4 ya aneh dia ya Oh nipah sekarang rumusnya gimana R24 sama dengan R24 sama dengan Yo Anin R24 sama dengan F24 Ya, sama dengan 70 Ya Sipresi Sipresi Maksimal R 70 Dibagi berapa? Yang maksimal berapa? Maksimalnya 75 Berapa? Sipresi 0,94 0,94 Ini kelihatan ya R24 Sampai dengan 70 Dibagi Maksimal Maksimalnya berapa saja tadi? 75 ya 0,95 ya Hasilnya berapa? 0,94 Oke saya tanya Siapa ini? Yang lain Masteran burung alam Terima Surah Tepat ini Masih Tepat ini kalau lima 75 per Max Max nya 85 ada yang bingung kita akan bertanya sebelum saya lanjutkan yang bingung nggak ada lanjut lanjut Pak lanjut Pak lanjut Pak nah ini nanti jadi seperti ini ya kolom satu-satu tadi berapa Mas Suherman Burung Suherman Burung ya 0,88 0,89 0,89 0,89 0,94 nah ini yang disini ya kelihatan nggak ini saya lagi ngarahin kursor kelihatan Pak punyanya nah strategi ya strategi ketika kita jawabannya bener apa salah perhatikan disini yang coba perhatikan di data ini data R ini ada nggak yang berbeda di bagian mana coba analisis mana yang berbeda di bagian mana nggak tahu perhatikan yang berbeda di semua data itu adalah ini satu 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 ini di setiap kolom ada satu ada satu ada satu ada satu ada ketika datanya tidak ada yang satu ya berarti jawaban kalian salah harus diulangi dari awal lagi paham paham Pak kalau kalian nanti kerjain oh kok disini nggak ada satunya berarti ada salah ada kesalahan kalian harus kerjain ulang kenapa hasil dari solusi ideal ini ya akan dihasilkan dari data yang sudah kita hitung di awal gitu langsung masuk kesini proses perengkingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambil keputusan W 0,35 W1 ini ya ini W1 W2 W3 W4 Wnya ini dihasilkan dari mana Wnya itu dihasilkan dari kriteria kriteria kan ada 4 nih kalau kriteria 5 berarti bobotnya ada 5 kalau kriteria 10 berarti bobotnya ada sepuluh paham jelas jelas saya tanya dulu rahma sf ada gak rahma sf retno duwi retno duwi gak ada juga bobot dihasilkan dari mana saya siap bobot bobot iya iya terlalu Siapa yang bisa menjawab bobot dihasilkan dari mana saya Pak Piteria Pak dari akhirnya dari kriteria atribut jika atribut ada lima maka bobotnya ada lima itu didengarkan ya Hai walaupun kita enggak bertemu kan ya Pak kalian dengerin jangan main lirik bingung loh ilmu itu kan mahal Hai nah 0,35 ini dari mana tadi kan 35% 0,35 dihasilkan dari 35 dibagi 100 jadi hasilnya 0,35 paham tadi bobotnya 35% 25% ya 25% dan 15% ini kan jika dicumplakan menjadi 100% ingat kalau SAW itu harus 100% bobotnya Hai jangan dibawa 100 paham itu sarap utama untuk pembuatan bobot kalau bobotnya tiga harus dibuat 100% bobotnya 10 harus dibuat 100% seles Pak Halo Halo itu Pak ini kan 35% 25% kenapa nggak jadi semuanya tuh rata 25% Pak nah ini tadi kan pengambilan bobot ini diberikan oleh siapa oleh pengambil keputusan oleh diri kita sendiri atau oleh pemilik atau oleh orang lain atau oleh pimpinan Hai jadi bebas ini ingin punya bebas Hai tapi syaratnya adalah bobot itu wajib 100% kriterinya ada 1000 ya bagaimana caranya Bagaimana caranya biar 100% itu 25 dikali berapa 0,82 0,82 itu dari mana dari sini 0,35 dikali 0,82 0,25 dikali 0,67 0,25 dikali 0,194 0,15 dikali 0,71 nanti hasilnya adalah ini Hai paham Hai pembak paham ya Nah dari P1 P2 P3 P4 P5 dan P6 bobot solusi ideal yang diambil adalah yang paling tinggi siapa P5 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 adalah sih rap peter atasatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Gak ada Ada pertanyaan silakan Yang mau bertanya Sebelum Kalian berpusing-pusing ngeriak